Sup guys, selamat datang kembali di Uncle Benz TV Bertemu kembali kita dalam perancangan Uncle Benz TV Apa kabar kamu? Sehat? Kalau kamu perasan ini hari video macam ada clear sikit kan demenya sound Ini penambahbaikan sebab ada microphone sudah kunon Terus semangat saya mau buat video nih Rasa macam mau azan terus Minggu ini kita tiada cerita binatang ataupun hewan-hewan Ini minggu kita akan review satu band Daripada KK, band lokal Itu Final Run Belum kita lanjut, kita punya video Terima kasih kepada kamu yang pertama kali sampai di rancangan saya ini Dan kalau kamu suka dengan konten-konten saya Kamu boleh like, share, dan subscribe Supaya saya lebih bersemangat untuk menghasilkan video-video di masa akan datang Untuk pengetahuan kamu, channel saya banyak menceritakan pasal budaya Underground scene dan juga tips-tips lain Jadi teruskan menonton rancangan saya ini sampai habis Kamu sudah subscribe? Sudah? Oke, jadi kita lanjut Final Run ini adalah satu band lokal Dari KK Mereka berteraskan hardcore punk juga Tapi mengusung subgenre Neocrass Mungkin antara kamu masih asing ataupun belum pernah dengar Genre Neocrass ini Neocrass ini adalah pecahan daripada Genre Keras punk lah Band-band yang mempopularkan genre begini adalah Ini apa? Masa Kari From Asious Rise Fall of Evrava Sekien Dan banyak lagi Final Run ini adalah Band tripis pada awalnya Dia dianggotai oleh Eric Selaku gitaris utama Jonathan Sebagai vokalis Dan juga Jerry Sebagai drama Kamu yang berada di lokal scene KK Ataupun lokal scene Malaysia Hatkopang punya Mesti kamu kenal lah Jerry ini siapa Jerry ini dia main dengan muntah darah Dan juga aparatus Sementara Eric Dan Jonathan Berasal daripada Inilah Max Ben Jadi Diorang bertiga nih Buatlah Satu band nih Yang diberi nama Final Run Siapun tidak pernah dengar Diorang punya Perkabaran sebelum-sebelum nih Sebab diorang kan Yang tiba-tiba muncul bah Begitu Nah Tapi dia satu kali muncul Terus yang Wow Begitu bah Final Run Dia ditubuhkan pada Tahun 2017 Oke dan Pada 2018 Awal 2018 Final Run Dia mengeluarkan Satu EP Yang diberi judul PRAXYS Dan pada 2019 Derang mengeluarkan Satu EP lagi Yang diberi judul DECID Dan yang terbaru Pada 2020 Ini Diorang mengeluarkan Satu Bukan mengeluarkan Diorang join satu Compilation Hatkopang Malaysia Yang mana Dia dikeluarkan Dalam format Piring hitam 7 inci Dan diriliskan Di bawah Naungan Basement Records Jadi memandangkan Siapun belum dapat Diorang punya Material terbaru tuh Jadi Ini minggu Saya akan review Dua Diorang punya EP ini PRAXYS Dan juga DECID Kita akan mulakan Dengan PRAXYS EP PRAXYS ini Dia diriliskan Under Bullwhip Records Bullwhip Records Is Borhan Osman Tikus Punya Label lah PRAXYS Mula dirakamkan Sekitar 2017 Tapi dia diriliskan Awal tahun 2018 Dan kerja-kerja Rakaman Dilakukan Di BMT Studio Penampang Para kamu Yang Selalu Pegi rekod-rekod Di area-area KK ini Kamu tahu lah Di mana BMT Studio Di Penampang Itu tempat Kami recording Juga Dan Kerja-kerja Mixing Dan Mastering Dilakukan oleh Owner studio Itu sendiri Yaitu Mr. Chester Bukan Chester Linkin Park Ini Chester Sinidol Chester Zirconia Band Dia Dan Dia diriliskan Dalam format Cassette Setidak pasti Kalau ada Rilis format CD Tapi buat masa ini Yang saya tahu Cassette sejalah EP PRAXYS Ini dia memuatkan Sebanyak Sepuluh lagu Oke Sepuluh lagu Dia ada Money Slave Skills of Uneven Justice A Hole Human Dog VIP Young Blood Forgive Me Intrified Untitled Lepas itu Paling last Finn Dalam EP ini Ada dua Track yang menarik Perhatian saya Yaitu Track Young Blood Dan juga Finn Apa yang menarik Pasal Track Young Blood Yang Blood Dia menceritakan Pasal Jenayah Sexual Ke atas Kanak-kanak Ataupun Apa yang kita Panggil sebagai Pedophile Pedophile Mungkin bagi Kamu Asing Tapi Pedophile Sebenarnya Dia adalah Salah satu Penyakit Mental Yang mana Seseorang Yang Mempunyai Nafsu Kepada Kanak-kanak Pedophile Kita tidak Boleh anggap Dia sebagai Sesuatu Yang ringan Sebab Ini melibatkan Kanak-kanak Yang mana Kanak-kanak Ini adalah Harapan Di masa Akan datang Macam mana Kalau Harapan Masa depan Masa depan Sudah dihancurkan Pada masa sekarang Yang mana Diorang Budak-budak Diorang Tidak tahu Apa-apa Tapi Disebabkan oleh Si pedophile Diorang punya Kehidupan Hancur Diorang Sepanjang Hayat Diorang Diorang Teringat Kepada Diorang punya Pengalaman Apa Pengalaman Pahit Dan mengalami Trauma Semua Hidup Diorang Bahkan Lebih Teruk Lagi Ada pedophile Pedophile Yang Membunuh Kanak-kanak Itu Pedophile Bukan Hanya Terhad Kepada Orang-orang Biasa Saja Orang-orang Kaya Orang-orang Kenamaan Pun Banyak Yang Ada Mempunyai Tabiat-tabiat Yang begini Sebenarnya Tapi Disembunyikan Kerana Diorang Mempunyai Kuasa Dan Juga Wang Ringgit Dan itulah Apa yang Coba disampaikan Oleh Final Run Menerusi Lagu Yang Yang Tema Lagu Menjurmus Kepada Konspirasi Sisi-sisi Gelap Masyarakat Dan Juga Global Kemanusiaan Awareness Semualah Jangan Kamu harap Ada lagu Cinta-cinta Di dalam EP Final Run Menerusi Track Finn Yang membuatkan Saya tertarik Kepada Ini Track Sebab Ini Track Diambil Daripada Kisah Sebenar Ibu Erik Selaku Gitaris Final Run Cerita Di sebalik Finn Menurut Kata Erik Dulu Dia punya Mama Pematian Kedua Ibu Bapak Jadi Selepas Itu Dia Di Pelihara Ataupun Dijaga Oleh Dia punya Macik Lepas Itu Darang Membesar Di sana Di tempat Macik dia Dan Dia tidak Dibenarkan Untuk Bersekolah Sedangkan Dia punya Cousin-cousin Dia punya Adik-beradik lain Boleh pergi sekolah Jadi Ini Macik Dia nih Mama Si Erik nih Macik dia Adalah Seorang Pengamal Perubatan Alternatif Ataupun Dengan kata lain Dia Kira macam Bobohizan Tapi Dia bukan Bobohizan Dia Boleh kita Panggil Sebagai Seorang Ritualist Sebab Dia Pandai Mengobat Penyakit-penyakit Mistik Dan Mistry Dan Juga Mempunyai Kehebatan Ilmu Batin Jadi Senang Cerita Mama Si Erik Dia sudah Dipilih Oleh Macik Dia Menjadi Seorang Apprentice Dan Ini Sangat Menarik Ini Cerita Nasib Seja Ini Lagu Tidak Lirik Kalau Ada Lirik Mungkin Jadi Black Metal Sudah Final Run Dan Pada Tahun 2019 Final Run Menghasilkan Satu EP Yang Diberi Nama Disit Oke Oke Ini Disit Dia Direkodkan Di Route 33 Studio Mungkin Kamu Asing Tidak Pernah Dengar Itu Nama Ataupun Ada Kamu Yang Tau Setempat Siapa Sebenarnya Itu Tempat Si Apa Tempat Si Tajul Ataupun Dengan Nama Glamour Dia TJ Tajul Dia Adalah Owner Kepada Route 33 Studio Di Papar Dan Dia Biasa Buat Kerja-kerja Rakaman Band Metal Juga Jadi Pada EP Ini Tajul Telah Memberikan Sentuhan Magic Dia Memberikan Sentuhan Magic Dia Kepada Ini Apa Ini EP Final Run Dan Hasilnya Memang Power Mereka Punya Sound Sudah Jauh Berubah Dan Kalau Kamu Dengar Ada Sound Sound Macam Wolf Brigade Sikit Dan Saya Peminat Wolf Brigade Jadi Ini Memang Tangkap Di Telinga Saya Memang Power Dan Untuk Ini Dia Diriliskan Oleh Dirty Dog Records Kalau Saya Tisilap Dirty Dog Records Ini Label Si Adit Saya Tidak Silap Berat Berat Terminus Untuk Disit Ini Dia Ada Sembilan Track Yaitu Freedom Religion Sex Addiction Above The Sky Unplugged Hatred Severed Lust Into The Woods Kesimpulannya Untuk Kedua Dua EP Ini Untuk Praxis Saya Bagi Empat Bintang Sebab Power Dan Unique Ini Saya Kasih Empat Setengah Bintang Disebabkan Dari Segi Quality Sound Ini Lagi Power Dan Kalau Kamu Minat Untuk Mendapatkan Kedua Dua Material Final Run Kamu Boleh Contact Label Yang Berampiran Ataupun Kamu Boleh Contact Terus Dengan Diorang Melalui Facebook Ada Fanpage Juga Dan Juga Kamu Boleh Berhubung Terus Kepada Record Label Yang Rilis Ini Material Diorang Perkabaran Terbaru Final Run Sekarang Diorang Sudah Berubah Ini Lineup Lagi Yang Mana Jonathan Sekarang Sudah Tidak Bersama Dengan Final Run Dan Dikanti Dengan Nick Laku Vocalist Dan Juga Diorang Menambah Seorang Lineup Lagi Yaitu Basis Benama Alan Kedalam Diorang Punya Band Dan Saya Ada Nampak Diorang Punya Penampilan Terbaru 2020 Di Live Streaming Live Streaming Show Kita Boleh Buat Sekarang Tidak Dapat Buat Geek Pani Si Eric Cakap Diorang Akan Meriliskan Satu Material Barulah Untuk Final Run Saya Tidak Pasti Ini Tahun Atau Tahun Depan Sebab Kalau Ini Tahun Pun Tidak Berapa Sebab Aku Tau Kita Punya Keuangan Sekarang Kita Masih Mereka Build up Balik Kita Punya Ekonomi Sekarang So Dari Segi Genre Menurut Eric Dia Tidak Akan Stay Di Dalam Satu Genre Dia Akan Bereksperimentasikan Lagi Diorang Menciptakan Satu Kelainan Di Dalam Corak Permainan Final Run Itu Sendirilah Dan Saya Sangat Yakin Apa Yang Dia Cakap Sebab Eric Lain Sikit Kalau Dia Cakap Dia Buat Memang Dia Buat Punya Dia Tambah Lagi Dengan Dia Punya Komrad Komrad Lain Yang Memang Powell Eric Ada Apa Eric Ada Jerry Eric Ada Enik Eric Ada Alan Itu Complete Sudah Lain Jadi Sama Sama Kita Tunggu Material Terbaru Daripada Final Run Sekian Saja Dulu Video Kita Pada Minggu Ini Jadi Kalau Kamu Suka Dengan Konten Konten Saya Jangan Lupa Like Share Dan Subscribe Dan Kalau Kamu Tidak Suka Dengan Konten Saya Tidak Paya Subscribe Saya Tidak Mau Paksa Kamu Juga Kamu Subscribe Dengan Kerelaan Hati Kamu Bukan Dengan Paksaan Bertemu Lagi Di Rancangan Akan Datang Uncle Benz TV Saya Tinggalkan Kamu Dengan Lagu Daripada Final Run Youngblood Don't Cry and Fear Metal Punk Is Here Take Care In She Will You Die Tsch El Es ации E Tidak It Har дел t iu t E Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!